Ya, bisa dilihat sekarang lagi ada pembuangan limbah dari pabrik bersurat, pabrik tekstil. Dalam rekaman video milik warga ini terekam, sebuah pipa pembuangan mengalirkan cairan yang diduga limbah ke Sungai Elo di Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Dalam video tersebut terlihat cairan berwarna kuning dibuang dan mencemari aliran Sungai Elo. Menurut warga setempat, limbah tersebut diduga berasal dari sebuah pabrik tekstil yang berada di atas aliran Sungai Elo. Limbah berwarna kuning itu mengeluarkan bau menyengat. Kalau selama membuang itu, airnya berubah jadi gimana terus? Kalau di sana, air terduknya itu agak kuning, tapi setelah itu saya pernah melihat satu kedung ke bawah, kelanjutannya sudah mulai menjadi hitam. Mendapati hal itu, warga pun melapor ke pihak berwajib. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung telah melakukan pengecekan di lokasi dan mengambil sampel limbah tersebut untuk diperiksa di laboratorium. Parameternya cuma yang bisa diambil, kita cuma ambil sekitar 2,5 liter. Itu nanti untuk analisa di laboratorium ada parameter amonia, TSS, sama BDS. Untuk yang lain nanti mungkin kita tambah parameter yang lain cuma pakai regen kit. Nah untuk parameter lapangannya, kita cuma bisa ngambil suhu sampel, suhu darah, pH, DHL, DO, sama BDS. Sementara itu, pihak pabrik belum memberikan keterangan prihal pembuangan limbah tersebut. Dampak pembuangan limbah tersebut sangat dirasakan oleh warga di sekitar aliran sungai Elo. Selain merubah warna air, juga dapat menyebabkan gatal-gatal di kulit. Dari Temanggung, Didi Odono Hartono, AI News melaporkan.